Terima kasih pemirsa dan maksih bersama kami dan mensaku yang mengangkat tema yang sangat menaik sekali yang intinya adalah bagaimanakah kita menakar keadilan dan tentu saja kita harus mencermati siapakah sesungguhnya yang menakar dan menentukan sebuah keadilan. Dia adalah orang yang memiliki profesi sebagai hakim. Lantas bagaimanakah hakim di dalam pandangan Islam. Ustaz Ahmad kan akan jelaskan pada kita silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah Wa la hawla wa la kuwata ila billah Wa ba'du Rabbi surah li sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan milisan niyabkahu kau li Wa qul rabizitna ilman warzukna fahman Subhanaka la ilmalana ila ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim Iftah alayna futuhal arifin Wa fagyahna fiddin Wa alimna ta'wil Wahdina ila sawah isabil walhamdulillahi rabbil alamin Hadratul Muhtaram Guru kita bersama K.H. Haris Hakam Ustad Agung Izzul Haq Serta Bapak Ibu sekalian Segenap Jamaah Masjid Al-Muhajirin Yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Juga segenap pemirsa damai Indonesia Kutiviwan Dimanapun Anda berada Keadilan ini sangat dimiliki Dan ingin dirasakan oleh siapapun Seorang hakim Allah SWT berikan tanggung jawab dan amanah yang besar kepada mereka Sehingga kedudukan hakim Itu teramat sangat strategis dan sangat urgen sekali Tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT Karena seorang hakim Mengemban amanah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi Oleh sebab itu seorang hakim Harus memutuskan setiap keputusan yang dia sampaikan Di dalam menentukan suatu hukum Dengan seadil-adilnya Dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Di dalam memutuskan satu keputusan hukum Maka saya yakin Kualitas pengadilan dan wibawa seorang hakim itu dapat diperbaiki Dan juga dengan kepastian hukum Yang disampaikan oleh seorang hakim Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan juga kepada para hakim Dan yang tidak kalah penting Negara tetap bisa berjalan di atas dasar hukum Bukan di atas dasar kekuasaan Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Seorang hakim ini memiliki tanggung jawab yang berat Makanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah Rasul mengatakan Siapa orang yang Allah jadikan dirinya sebagai seorang hakim Yang memutuskan satu ketetapan hukum Bagi orang yang mengalami persoalan atau permasalahan hukum Maka niscaya mereka itu diibaratkan seseorang yang disembeli tanpa menggunakan pisau Maksudnya apa? Mayoritas ulama Jumur mengatakan Maknanya seseorang yang dia mengambil dan mengemban amanah sebagai seorang hakim Berarti dia harus siap untuk menerima celaan dan cacian dari orang-orang yang berhadapan dengannya Terlebih lagi di saat hakim tersebut memutuskan satu keputusan hukum tidak sesuai dengan kebenaran Maka itu adalah tanggung jawab yang besar Dan bahkan bisa membawa dia menuju nerakanya Allah SWT Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pantaslah para ulama salafunasaleh terdahulu Mereka itu enggan ketika dipilih untuk menjadi seorang hakim Karena memiliki tanggung jawab yang besar dihadapan Allah SWT Sampai ada diantara mereka yang melarikan diri dari kotanya Karena gak mau diangkat menjadi hakim Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan Bahwasannya ketika seseorang Dia mau mengemban satu amanat yang besar menjadi seorang hakim Maka setidaknya dia memiliki beberapa hal yang harus ada di dalam diri seorang hakim Yang pertama adalah seorang hakim harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT Betul-betul menjalankan perintah Allah Menjauhi larangan Allah SWT Sehingga dia memiliki kualitas iman yang luar biasa Sehingga tidak mudah menyimpang dari sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah SWT Lalu yang kedua seorang hakim harus memiliki keteguhan hati Sehingga hatinya tidak mudah goyah ketika disodorkan kesenangan dunia Jabatan, kedudukan, popularitas, kesenangan, harta duniawi Maka dia tidak goyah karena dia punya keteguhan hati Dan dia hanya menentukan satu keputusan hukum Dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW Lalu kemudian yang ketiga Seorang hakim itu harus memiliki ilmu pengetahuan Tadi guru kita Kaya Hakam sudah menyampaikan Kata Kaya Haris Hakam Rasul itu berpesan Bahwasannya ada orang yang dia masuk neraka Karena dia menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum Tapi dengan kebodohan Maka tempatnya di neraka Maka gak bisa seorang hakim itu bodoh Gak ngerti di dalam hukum Dia harus memiliki ilmu pengetahuan di dalam bidangnya Makanya Nabi sudah bilang dari dulu Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggu kehancurannya Kadang ada urusan yang diserahkan kepada ahlinya Tetapi gak punya ketakuan yang tinggi kepada Allah Maka juga akan hancur dan binasa Ini yang ketiga kata Imam Ghazali Yang keempat seorang hakim itu harus memiliki sifat Memiliki sifat keberanian yang besar Karena di dalam memutuskan satu hukum Satu perkara Maka dia berhadapan dengan bermacam-macam Jenis kekuatan Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah Tetapi kalau seorang hakim punya kekuatan, keberanian Maka dia akan memiliki kemampuan untuk memutuskan hukum Sekalipun harus berhadapan dengan berbagai kekuatan Karena dia memiliki kekuatan yang paling terbesar Yaitu Allah SWT Dan yang kelima Seorang hakim itu harus memiliki kekuatan Karena kalau lemah dia gak akan mampu untuk memutuskan Satu keputusan hukum dengan seadil-adilnya Di zaman dulu Para nabinya Allah SWT Mereka dijadikan oleh Allah SWT Sebagai penyelesai di dalam masalah yang dihadapi oleh umat Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 Allah SWT berfirman Dulu manusia itu adalah umat yang satu Kata Allah Ketika terjadi perselisihan Terjadi permasalahan Maka Allah utus para nabi di tengah-tengah mereka Untuk membawa kabar gembira Untuk membawa peringatan ancaman kepada mereka Dan Allah turunkan bersama para nabi kitab Untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah mereka Untuk memutuskan satu keputusan hukum Di antara mereka Atas apa yang mereka perselisihkan Jadi para nabi itu adalah sebagai hakim bagi para umatnya Dan sekarang Allah SWT Memberikan kepada kita Seorang hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah kita Maka hendaknya seorang hakim itu Harus bertakwa kepada Allah SWT Agar setiap apa yang diambil dari keputusannya Sesuai dengan apa yang menjadi kredon Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Allah SWT Berikan kepada kita Kemudahan di dalam menghadapi masalah Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Para pemimpin dan hakim-hakim yang adil Amin Terima kasih Ustaz Baiklah pemirsa yang diramati Allah Kita telah menyiapkan tiga segmentasi Yang insya Allah untuk memperdalam tema kita Yang sangat menarik ini Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Baik Terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Siswoyo Untuk mengajukan pertanyaan Yang nanti kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya Bapak Siswoyo silahkan Maskernya diturunkan sebentar Biar jelas suaranya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustaz yang kami mulaiyakan Saya sering mendengar Bahkan baru saja Ustaz sampaikan Bahwa menjadi hakim itu sangat berat Apalagi cobaan menerima grafiti Vaksin Dan bahkan Ustaz tadi sampaikan ada sebuah hadis Bahwa ada tiga hakim Yang dua masuk neraka Yang satu masuk syurga Nah pertanyaannya Seandikan tadi sudah dijawab Mohon diulang jawabannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetaplah bersama kami Damai Indonesia ku Ku menatap dalam kelam Tiada yang bisa kulihat Selain hanya namamu Ya Allah Kau tempat ku meminta Kau tempat ku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Jadikan aku selamanya Hempamu yang selalu bersama Ampuniku ya Allah Yang sering melupakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya